Video hari ini tentang generator suara AI agar mendapatkan suara yang realistis dengan software cloning suara. Di berbagai negara seperti daerah Kidul, mayoritas itu sudah menggunakan text-to-speech untuk membuat sebuah video. Bahkan, text-to-speech itu sudah menjadi alat yang luar biasa untuk membuat suara alami manusia dalam sebuah video. Hampir sebagian besar suara di video seperti video YouTube dan video TikTok sudah menggunakan suara AI. Apakah kalian masih menggunakan suara Pak Mahmud? Nah, fitur text-to-speech itu sudah tidak asing lagi bagi pengguna perangkat Android dan iOS. Nah, mungkin selama ini kita tidak sadar ya kalau kita itu sering dan pernah menggunakannya. Semisal, di saat kita kebingungan bagaimana membaca tulisan dalam bahasa lain. Nah, kita menggunakan aplikasi penerjemah sambil menekan icon mic dan membacakan kata tersebut dengan benar. Nah, itulah text-to-speech. Nah, fitur text-to-speech itu paling lengkap dan mendukung 70 bahasa bahkan 3200 lebih tipe suara AI ada di dalam software TalkMedia AI. Ya mungkin kalian bingung ya, apa fungsi dan manfaat dari software TalkMedia AI? Nah, singkatnya, TalkMedia AI ini adalah sebuah generator suara AI untuk mendapatkan suara realistis dengan cloning suara. Dengan menggunakan software ini, kalian hanya perlu menulis sebuah kalimat untuk membuat sebuah suara ataupun video dalam berbagai macam bahasa. Ya, sebenarnya sih, fitur dari alat ini lumayan banyak. Mendingan langsung aja kita bahas software cloning suara terbaik 2023, yaitu TalkMedia AI. Nah, step yang pertama, kalian klik aja. Coba sekarang. Linknya udah bawa aja siapin di kolom deskripsi. Tiga, kalian klik aja. Nah, selanjutnya, kalian bikin akun menggunakan akun Gmail, atau kalian bisa login menggunakan Google Akun. Nah, jika sudah selesai login, kalian langsung diarahkan ke menu cloning suara. Di sini banyak banget fitur, mulai dari quick access, pengeditan suara, kolom teks, dan cloning suara. Nah, di bagian cloning suara, seperti yang bawa aja jelasin di awal ya, banyak banget tipe cloning suara yang bisa kalian gunakan. Mulai dari suara artis, suara binatang, suara di dalam film, suara animasi dalam game, komersil, youtuber, dan tiktoker. Nah, kalian bisa pilih cloning suaranya di bagian bawah ya. Nah, di sebelah kanan atas adalah fitur untuk mengganti bahasa. Mulai dari bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Spanyol, dan masih banyak lagi jenis bahasanya. Atau kalian bisa memilih bahasanya di bagian bawah karakter yang kalian pilih. Nah, kalian juga bisa mengedit mode suara. Misalkan mood senang, terus mood sedih, ataupun marah. Nah, di bawahnya itu adalah fitur untuk kecepatan suara dan volume suaranya. Nah, kalian pilih salah satu voice cloning yang ingin kalian gunakan. Ya, misalkan voice cloning wanita ataupun laki-laki. Tapi rekomendasi dari Bang Ojan sih ya, gunakan voice cloning yang lagi hot. Nah, suara ini yang paling banyak digunakan dan paling populer. Nah, kalau misalkan kalian sudah pilih cloning suaranya, kemudian klik aja tulisan confirm yang ada di bagian kanan bawah. Nah, gue bakalan bikin beberapa teks pidato yang mau gue rubah menjadi suara. Nah, kebetulan narator yang mau gue pakai itu beberapa narator yang sekarang ini lagi populer. Ya, contohnya si Brian, terus si Kazuha Genshin Impact, dan Nahida Genshin Impact. Ya, mungkin kalian bakalan suka suara-suara anime model seperti karakter Genshin Impact ya. Nah, kebetulan naskah pidatonya sudah gue siapin di dokumen. Nah, kalian itu bisa salin naskah pidatonya itu di Google atau bisa ketik manual di bagian kolom bawah. Nah, disini gue sudah pakai narator si Brian. Sekarang gue bakalan copy paste naskah pidatonya ke bagian kolom yang kosong. Nah, kalian jangan lupa ya untuk menentukan bahasa yang digunakan. Nah, kalau misalkan sudah sesuai dengan bahasa yang kalian pilih, selanjutnya tekan saja convert. Nah, tunggu beberapa detik sampai selesai, Jom. Nggak terlalu lama. Nah, kalau misalkan sudah selesai, naskah pidatonya itu bisa kalian dengarkan dulu sebelum disimpan ke dalam folder, Jom. Nah, untuk beberapa naskah pidatonya yang sudah kalian buat, itu bisa kalian temukan di folder My Creation. Nah, naskah pidatonya itu bisa kalian dengarkan ulang, bisa kalian simpan, atau dihapus, Jom. Nah, selain merubah teks menjadi suara atau voice cloning, software ini juga bisa menjadi translate paling cepat untuk sebuah naskah yang panjang atau sebuah cerita. Nah, kalian tinggal masukkan aja naskah pidatonya atau cerita dalam bahasa lain, yang mungkin kalian nggak begitu paham artinya. Kemudian di bagian pemilihan bahasa naratornya, itu rubah menjadi bahasa Indonesia, Jom. Nah, alhasil, narator itu bakalan membacakan naskah pidatonya dalam bahasa Indonesia, Jom. Gimana? Mudah, kan? Oke, sekarang gue mau coba pakai narator si Kazuha, Jom. Dan kebetulan naskah pidatonya juga sudah gue siapin, tinggal kita copy paste aja. Nah, kemudian kita pilih convert. Nah, untuk narator Kazuha, itu mendukung beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia, ya. Cuma voice yang paling mirip sama suara Kazuha aslinya, yang pasti ya, bahasa Jepang dan bahasa Inggris, Jom. Nice, ternyata mirip banget ya. Sofer ini bisa bikin video yang bagus tentang alur cerita. Kayaknya harus nyoba bikin. Nah, sekarang kita coba menggunakan narator Nahida, Jom. Ini suaranya bakalan unyu-unyu, kayak nyabok gitu, Jom. Wele. Ternyata gue belum nyiapin naskah pidato buat Nahida, Jom. Ya, kita pakai naskah pidato yang ada aja. Nah, kita copy paste seperti biasa. Kemudian kita pilih convert. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba buat dengarkan suara dedek gemes Nahida, Jom. Gimana, Jom? Cakep, kan? Ya, cakep banget lah. Nah, ini keren parah sih, kalau misalkan kita bikin video shot berupa alur cerita kayak karakter gitu, Jom. Ya, bagus sih. Nah, selain fitur text-to-speech yang sudah gue tunjukin barusan. Nah, di sini ada fitur voice cloning. Nah, fitur voice cloning di sini ada dua pilihan. Yang pertama, upload berupa file video ataupun audio. Dan yang kedua, itu via voice recorder atau rekam suara, Jom. Nah, untuk pilihan yang pertama, kalian klik aja upload video or audio. Kemudian pilih upload file. Dan kalian cari video ataupun audio yang sudah kalian siapkan. Nah, di sini kalian bisa dengarkan dulu voice yang mau kalian clone atau bisa langsung di-convert. Nah, kalian nggak perlu khawatir, Jom, suaranya itu sember atau kurang maksimal. Soalnya software ini punya fitur untuk mengurangi kebisingan, terus mempercepat cloning dan peningkatan kualitas suara, Jom. Kalau misalkan sudah selesai, kalian bisa langsung gunakan clone suaranya, Jom. Kalian bakalan dikasih beberapa suara narator, mulai dari narator 1 sampai narator 6. Nah, semakin tinggi angka naratornya, maka suara itu semakin tinggi, Jom. Nah, selanjutnya tinggal kalian ketik aja naskah yang ingin kalian buat. Atau bisa copy paste dari Google atau social media. Ya, konsepnya sama aja ya, dengan fitur text-to-speech yang sudah gue jelasin di awal. Nah, buat di bagian voice recorder, itu sama aja ya, cuma perbedaan dari jenis filenya aja. Jadi, buat kalian yang nyari voice cloning anime atau yang lain menggunakan teknologi AI, gunakan software topmedi AI, Jom. Software ini tanpa limit dan bisa kalian gunakan sebuahnya.